Intro Meski hajatan Pilpres 2019 sudah dekat, Jalan Presiden Petahana Joko Widodo tetap sibuk menjalankan rencana kerja kepresidenannya untuk tahun 2020 mendatang. Hal ini dilakukan di kantor Presiden Jakarta yang didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala saat memimpin rapat Kabinet Paripurna. Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting dan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2020 mendatang. Bagi Jokowi meski masyarakat akan pesta demokrasi pada 17 April mendatang memilih anggota legislatif dan Presiden periode 2019-2024 namun tahapan kerja teknokratik pemerintah harus tetap berjalan dalam beberapa hal ini. Terus, tahun 2020 harus dilakukan. Karena saapan ini memiliki dasar kejumuran S-A-PITI-N tahun 2020 yang memasih makanan secara memenuhi dan dalam perangkat kebijakan dan istimakisasi istimakasi. Yang kedua, untuk jaga perlambungan jalan nasional, maka pada tahun 2020, prioritas pembangunan SDM, prioritas pembangunan seberdaya masyarakat tetap terus dikembangkan, menyambung perintah SDM yang dimulai di tahun 2020 ini. Yang tiga, saya ingin mengingatkan, perabatan dunia untuk tetap pandang seberdaya masyarakat yang mampu kita ambil pasti dinamika perrekomenan dunia yang kita bekerja. Itu juga sangat dinamis, baik berkaitan normalisasi yang akan berkait dengan aplikasi dekat, situasi yang tidak terkenas, melanggarkan agar protesionisme, moderasi bersifat di Tiongkok atau pertamanan dan biologi. Terakhir, saya juga harus terus menjatuhkan bentuk di sejarah teknologi saya yang tertutup, yang berikutnya, saya selalu menekankan, apabila yang saya selalu memiliki keterbatasan, memiliki kembangkan inovasi, energi yang melibatkan kebudayaan masyarakat yang melalui peningkatan investasi dan ekspor. Sebagai informasi untuk peningkatan investasi dan ekspor, harus diperlukan untuk memperkuat pergayaan pada pelaksanaan. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan kepada jajarannya untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak agar perekonomian tetap terjaga dengan baik.